Sebagai kota metropolitan dengan 10 juta penduduk macet Jakarta masih menjadi pekerjaan besar kota ini. Berdasarkan data Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, kendaraan bermotor di Jakarta bertambah 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Keberadaan transportasi umum yang layak dirasa bisa menangani macetnya Jakarta. Namun tak semua, misalnya seperti kehadiran Metro Mini, kondisi visi kendaraan yang tak layak hingga ulas sopir ugal-ugalan sempat menjadi problem untuk warga. Kemudian hadir bus Transjakarta yang beroperasi sejak tahun 2004. Kini tersedia 1.347 unit bus Transjakarta dengan target 2017 menjadi 3.000 unit bus. Namun ada perbaikan yang harus dilakukan, seperti pemeliharaan bus yang buruk, belum ada regulasi batas usia kendaraan, dan disiplin pramudi yang kurang tertib. Selain itu, sejak 10 Oktober 2013, Mas Rapid Transit atau MRT mulai dibangun. Proyek bernilai mencapai 16 triliun rupiah, bukan berarti tanpa kendala. Masalah pembebasan lahan misalnya masih menjadi hambatan sejak proyek dimulai. PT MRT Jakarta optimistis, permasalahan pembebasan lahan akan selesai akhir tahun 2016 ini. Baik, kembali di Jakarta KYC. Seperti tadi juga sudah kami sampaikan bahwa hari ini kita sudah kedatangan calon gubernur DKI Jakarta. Tapi sayang sekali hanya ada dua, ada Pak Ahok dan Pak Anies. Calon gubernur nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono. Sudah kami undang, tapi beliau hari ini tidak bisa datang. Kita langsung bahas saja ya, kita langsung bahas saja. Tadi kita sudah bersama-sama melihat tayangan seputar masalah transportasi. Kalau berbicara soal transportasi, sepertinya ini masih menjadi momok bagi warga Jakarta. Makin lama kok kayaknya macetnya tidak selesai-selesai. Seperti bedang kusut, susah sekali terurai. Ini pasti akan menjadi pembahasan yang seru. Dan ini akan langsung diulik oleh panelis kita. Ada Mas Danang Parik Kesit. Halo Mas Danang, sudah siap ya? Silahkan Mas Danang. Pak Basuki, Pak Mas Anies. Orang selalu bicara soal macet. Dan di dalam visi-visi selalu dikatakan macet itu persoalan di DKI Jakarta. Cuman saya ingin melihat sebenarnya begini. Macet itu kan bukan persoalan, dia itu fenomenanya. Simptomnya. Yang ingin kita tahu itu sebenarnya apa sebenarnya penyebab kemacetan yang ada di Jakarta ini. Baik itu ya, kenapa macet muncul? Kita mulai dari Pak Adis. Dua menit dari sekarang. Macet ini sebenarnya fenomena pergerakan penduduk secara massal dalam waktu yang bersamaan dengan menggunakan masing-masing kendaraan pribadinya. Sehingga pergerakan ini menimbulkan kemacetan. Jadi, simptomnya memang gejalanya macet. Tapi problemnya adalah pergerakan yang difasilitasi kendaraan pribadi. Karena itu, solusinya adalah dengan menggunakan kendaraan umum. Tapi kalau kendaraan umum, tambah satu kata lagi, kendaraan umum massal. Kalau kendaraan umum pribadi masih sama aja nanti. Tambahnya taksi, tambahnya ojek, massal. Jadi, kita melihat pergerakan ini harus diselesaikan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta? Kalau kita lihat, sistem transportasi massal di Jakarta selama hampir 40 tahun tidak mengalami perubahan signifikan. Rute bis itu dari tahun 90-an, saya masih kuliah kalau ke Jakarta sampai ke sekarang, ya kira-kira itu aja. Penduduknya sudah mengalami pertumbuhan, distribusi tempat mereka tinggal mengalami perubahan. Tetapi sistem transportasi massalnya tidak sesuai dengan perilaku mobilitas penduduknya. Jadi, solusinya adalah membuat sistem transportasi massal dengan rute yang menjangkau semua terintegrasi. Dari mulai yang besar, kendaraan yang besar, Transjakarta misalnya, kemudian kendaraan massal lebih kecil, sampai yang ke kampung-kampung. Sebagai satu sistem transportasi yang terintegrasi. Jadi, tujuan kita adalah bukan sekedar menyelesaikan kemacetan. Tujuan kita adalah memberikan angkutan umum massal kepada warga Jakarta dan sekitarnya, sehingga mereka mendapatkan fasilitas bersama. Oke, oke. Terima kasih, Pak Anies. Kendaraan umum massal, itu yang dibutuhkan. Tapi apakah itu cukup menjawab, apakah itu solusi yang bisa cukup menjawab akar permasalahan yang tadi disebutkan oleh Pak Anies? Silahkan, Mas Danang, ditanggapi dulu. Tadi saya mendengar Mas Anies bicara soal ojek ya. Tapi saya juga ingin tahu nih, pendapat Mas Anies Baswedan soal transportasi berbasis online. Ini apakah merupakan solusi atau ini sebenarnya disruptive innovation yang sebenarnya nggak perlu ada kalau anggota umum massal kita itu berjalan dengan baik. Oke. Kira-kira bagaimana Mas? Baik. Pak Anies, Anda punya waktu satu menit untuk menjawab tadi ya, bagaimana nasib dari kendaraan pribadi dan kendaraan berbasis online. Satu menit dari sekarang, Pak Anies. Jadi pertama mengenai kendaraan umum sendiri. Kita memang tidak bisa, tidak mengarahkan orang untuk melarang. Tapi hari ini jumlah penduduk Jakarta 10 juta, motornya 13 juta. Jika ada kendaraan umum, transportasi umum massal, yang kami rencanakan adalah justru satu harga untuk semua. Jadi bisa berangkat dari mana saja ke mana saja dengan satu tiket, bisa transfer satu tempat-tempat lain, diperbanyak tempat transfernya. Maka insentif untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum massal menjadi ada. Tapi kalau kendaraan umum massal itu tidak bisa menjangkau tempat yang luas, kenyamanannya tidak baik, harganya tak terjangkau, kemudian rutenya terbatas, ya maka kendaraan pribadi akan menjadi solusi terus. Yang online, Pak Anies? Kemudian yang online, kami melihat ini adalah inevitable. Sesuatu yang akan berjalan terus ke depan, banyak aspek kehidupan kita yang nanti akan menggunakan teknologi digital. Oke, baik. Semoga cukup kesel ya, Pak Zana. Ini karena kita harus kasih kesempatan juga buat Pak Ahok. Pak Ahok, selama menjabat sebagai gubernur, apakah Pak Ahok sudah betul-betul tahu akar masalah yang menyebabkan Jakarta terus-terusan macet. Pak Ahok, silahkan dua menit dari sekarang. Pertama, Jakarta memang maklid ekonomi, gak bisa dihindari, pasti semua orang datang. Terus kedua, Jakarta ini orang-orang Jakarta yang lahir Jakarta, besar Jakarta, ketika harus kerja di Jakarta, gak mampu beli rumah di Jakarta. Lalu dia terpaksa tinggal di pinggiran. Yang ketiga, kita gak pernah membangun transportasi masal berbasis rare, yang betul, yang terintegrasi. Nah, hal-hal inilah yang membuat kami mulai melakukan pembangunan MRT dan LRT. Tentu BRT kami juga, dulu ada kelemahan BRT, pengelolaan bus ini perorangan. Lalu sekarang kami paksakan seluruh rute bus dari perumahan sampai ke tengah kota, itu dikuasai oleh Transjakarta. Sehingga nanti semua bus itu dibayar jalannya rupiah per kilometer. Kami juga melakukan IRP, supaya ada keseimbangan. Orang boleh beli mobil, tapi Anda masuk ke jalan kami, harus kami pungut uang untuk asas keadilan mensubsidi. Maka sekarang kami memulai mensubsidi. Orang dari Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, nanti Bogor juga, ke Jakarta hanya bayar 3,5 dengan bus yang ada. Sehingga dengan harapan mereka melepaskan motor. Bahkan orang yang gaji UMP dan Lansia, mendaftar di Bank DKI itu gratis naik bus. Termasuk kami juga menyediakan bus tingkat, bus yang lower deck untuk gratis. Nah masalahnya kami beli busnya agak lambat, kenapa? Saya ingin semua berdasarkan karoseri dalam negeri. Jadi kami nggak apa-apa lambat, tapi yang penting semua produksi dalam negeri tentu dengan standar bus yang baik. Nah kami juga udah menggunakan karta Jakartawan. Jadi memang kami sudah memulai sekarang, orang hanya bayar 3,5, naik bus kemana-mana. Nanti dari perumahan kami lagi pesan bus, nanti akhir tahun akan masuk. Bus yang sangat mewah, duduk hadap depan dengan kursi sofa yang empuk dari perumahan-perumahan. Harga 3,5. Itu yang kami subsidi, uangnya ditutup dari IRP nanti. Untuk subsidi RRT, MRT, dan bus. Baik, baik. Itu dia. Kalau menurut Tahu, orang permasalahnya seperti itu. Dan sudah juga ditambahkan solusi yang cukup menggoda tadi ya. Apakah itu cukup kece? Mas Danang silahkan dikritisi. Iya Pak Basuki kan sudah beberapa tahun menjadi gubernur di KIS Jakarta. Jadi satu yang saya juga selalu ingin dengar itu adalah bagaimana relasi antara Jakarta dengan kabupaten kota sekitarnya. Nah, agak ada kontradiksi nih Pak Basuki, nanti tolong terjelaskan. Mengapa MRT Jakarta dan LRT yang mau dibawa bangun itu hanya berhenti pada batas wilayah provinsi saja. Yang saya juga catat adalah dari visi-visi Pak Basuki, soal jalan perbaikan trotoar, kenapa hanya di jalan protokol saja Pak? Satu menit dari sekarang silahkan Pak. Mungkin saya jelas pertama, trotoar mungkin prof kurang informasi, saya harus menyelesaikan 2700 km prof. Jadi bukan hanya protokol. Jadi makanya saya meminta kontribusi tambahan dari peningkatan koefisien luas bangunan, gedung. Termasuk SLF, setifat layak fungsi gedung, wajib membuat trotoar. Di mana saja. Selama nilainya kewajiban sekeliling dia. Lalu MRT, kontraknya sudah terjadi, tapi sebenarnya kami waktu membuat Barat dan Timur, waktu itu masih zaman Pak Budiono jadi Wapres, kita sudah tanda tangan, kami akan menanggung dengan pusat itu dari Banten dan Jawa Barat. Jadi dari Cikarang sampai Bararaja, Pak. Lalu MRT pun kita akan menyambungkan dari Bogor, Pak. Jadi ada sembilan koridor MRT yang akan masuk ke Tangerang, ke Bekasi untuk sebagai pengumuman. Bus sudah kami lakukan sekarang, jadi bus dari luar kota itu bayarnya sama. Jadi itu saya katakan integrasi seperti itu. Bahkan kami memberikan hibah membangun terminal dan harta buat mereka. Oke, satu menit. Sudah cukup sepertinya ya untuk Pak Hos. Berikutnya kita juga akan membahas salah satu persoalan Jakarta yang sepertinya kok langganan terus. Pengennya sih nanti-nanti enggak ya kan. Jadi selain macet, transportasi satu lagi, yaitu banjir. Bagaimana kedua kandidat ini akan mengatasi persoalan banjir? Jangan kemana-mana, Jakarta KC segera kembali.